selamat menikmati istimewa buat kita umat muslim dan saya ucapkan selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir dan patin semoga amal ibadah kita selama satu bulan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin oke langsung aja teman teman hari ini saya akan memberi pakan ikan arwana ya salah satu koleksikan saya saya memberi pakan menggunakan anakan ikan emas disini saya sudah siapkan tiga ekor teman teman di depan sini ada tiga ekor ikan emas ya yang saya siapkan oke caranya adalah kita masukkan teman teman satu persatu ya jangan langsung semuanya dimasukkan ya kan saya ambil dulu kita ambil satu dulu kita masukkan satu persatu saja seperti ini kenapa satu persatu nanti ikan arwananya itu biar fokus ya di satu ikan biar dia itu gerak ya biar aktif seperti ini dia akan melihat dan akan menyerangnya akan memakan seperti ini langsung aja disambar satu anakan ikan emas sudah dimakan lalu akan saya masukkan lagi masukkan satu persatu ya teman teman ya biar ikan arwannya itu fokus dengan satu sasaran ya seperti ini langsung disambar ya karena ini sudah waktunya dia makan di pagi hari biar ditelan dulu ya teman teman jangan keburu di kasih lagi ya nanti biar ikannya itu enggak tergesa-gesa dan keselak ya itu masih ada di mulutnya itu ikornya masih kelihatan ikan anakan ikan emasnya itu jadi kita tunggu dulu sebentar untuk porsi pakan bila ukurannya masih segini ya dua ekor aja sudah cukup sebenarnya ya kita lihat nanti apakah dia sudah kenyang kalau sudah kenyang maka beri dua ekor saja tapi kalau belum kenyang kalau maaf kalau sudah kenyang kita beli beri dua ekor saja ya tapi kalau masih kurang kenyang kita beri tiga tambah satu lagi jadi tiga ikor ya itu belum ketelan teman teman masih di mulutnya masih ada satu ekor disini maaf masih ada di mulut si ikan ya belum ketelen belum ditelen mungkin terlalu besar teman teman ataupun sudah kenyang tidak seperti ini maka cukup aja diberi dua aja ya dan nanti di waktu suri hari kita beri lagi dua ekor atau tiga ekor karena kalau satu ekor aja kurang ya dia tidak akan bisa cepat besar dan disini saya juga taruh ikan sapu-sapu ya atau ikan pembersih kaca untuk membersihkan ya dinding-dinding kaca tugasnya si ikan ini adalah membersihkan kaca akwarium ya karena sukanya itu hobinya itu memakan ya kotoran-kotoran dan juga sejenis lumut yang nempel di dinding-dinding akwarium oke dan sementara si ikan arwara masih bersama menelan teman teman kepala si ikan emasnya masih ada di dalam mulutnya masih kelihatan masih hidup masih bernafas jadilah seperti ini teman teman sudah cukup ya jangan diberi lagi jadi ini sudah diberi dua ekor saja ini sudah ditelen teman teman sudah ditelen karena mulutnya sudah tertutup jadi yang satu ini buat nanti sore masih ada satu ekor buat nanti sore ini ada ikan emas baiklah teman teman itulah sekedar hiburan semoga bisa menghibur teman teman ya karena sudah lama juga gak buat video sekalian bersilatu rahmi dengan teman teman semuanya semoga video ini bisa menghibur dan kita akan jumpa lagi dengan video-video selanjutnya sipit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati